Dari Marestu, Billy Saputra dan Memes Prameswari langsung jalan hingga gandingan tangan ke studio. Subscribe dan like, dan abis itu pantengin terus. Dadah! Usai Ibunda deklarasi Bill Mes menuju halal, Billy Saputra dan Memes Prameswari mesra di mal. Billy Saputra dan Memes Prameswari kini tak segan lagi menaburkan asmara kepada publik. Kata ada giyum lama. Dimana ada gula, disitu ada semut. Begitu kira-kira cara kita menyambut kedekatan Billy dan Memes. Lanjut. Kini sedang menjadi syaratan publik lantaran keduanya sedang seling dekat. Mereka juga kerap muncul di kala satu acara stasiun televisi swasta. Di tengah kedekatan dan kesibukan keduanya instan itu, Memes Prameswari sempat jatuh sakit hingga dirawat di rumah sakit beberapa hari yang lalu. Melihat situasi saat ini tidak ada yang lain yang diizinkan menjunguk Memes. Namun begitu, Billy Saputra masih bisa menunjukkan perhatiannya kepada wanita yang sedang dekat dengannya itu. Ia meluangkan waktunya untuk membawakan makanan ke rumah sakit. Ungkapan antusias dan kebahagiaan dicurahkan oleh Memes kepada salah satu sahabatnya, Ashraf, yang biasa disapa Atap melalui sebuah voice note. Awalnya Memes bercerita soal dirinya sempat dirawat di rumah sakit. Atap, tau gak? Mau cerita dong? Jadi pas saya kemarin sakit itu ya, kan gak boleh dijunguk. Cuma boleh sester sama dokter yang datang. Ujar Memes Prameswari, seperti bisa dilihat melalui kanal Youtube salah satu stasiun televisi swasta, belum lama ini. Memes lantas memuji Billy Saputra yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan makanan kepada Memes melalui lobby rumah sakit. Tapi Kak Billy banget sih, sumpah dia kirim makanan gitu ke lobby. Kan gak boleh ditaruh di atas kan? Memes melanjutkan. Mendengar Memes berkata seperti itu, Billy yang mendengar ungkapkan hati Memes, seolah tak mau sisi romantisnya terekspos publik. Ia pun melontarkan reaksi seadanya. Kan biasa ngasih orang sakit makanan, emang kenapa? Celatuk Billy Saputra. Mendengar Memes berkata seperti itu, Billy yang juga mendengar ungkapan hati Memes, seolah tak mau sisi romantisnya terekspos publik. Ia pun melontarkan reaksi seadanya. Kan biasa sih ngasih orang sakit, makanan emang kenapa? Celutuk Billy Saputra. Namun begitu, tak ada salahnya Memes sangat berbahagia. Pasalnya, tak hanya memberikan makanan kepadanya, Billy juga saat itu turut menyertakan sebuah hantaran lebaran kepada Memes. Kedidaw. Giliran ayah dan kakak kandung Billy Saputra beri restu kepada Memes Prameswari. Langkah Tasya L terhenti hubungan Billy Saputra dengan Memes Prameswari kembali mendapat karpet merah untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Bagaimana tidak, usai pasangan yang diberi akronim Billmes itu mendapat restu dari pihak perempuan. Kini giliran dari pihak laki-laki yang menghempuskan restunya. Lanjut. Kedekatan Memes Prameswari dan Billy Saputra hingga saat ini masih ramai diperbincangkan publik. Pasalnya, Memes Prameswari dan Billy Saputra hingga saat ini seringkali membagikan momen kedekatannya melalui ungkahan di berbagai akun media sosial. Melihat gemesteri dan kecocokan dari Memes Prameswari dan Billy Saputra yang semakin erat, kini tak heran banyak pihak yang mendukung dan memprediksikan bahwa hubungan keduanya akan berakhir dengan pelaminan. Baru-baru ini melalui kanal YouTube Billy Saputra diketahui bahwa Memes Prameswari yang baru saja sembuh rela mengantarkan hempers atau bingkisan lebaran secara langsung ke rumah Billy Saputra. Bulannya Memes Prameswari mengaku bingung memberi hadiah apa kepada Billy Saputra untuk menyambut Hari Raya Edul Fitri. Itu yang satu kan isinya makanan. Yang ini kan ceritanya aku bingung kan? Aduh mau kasih apa gitu? Jujur aja mungkin aku gak bisa kasih hadiah. Ujar Memes Prameswari. Melihat Memes Prameswari yang gugupi, Billy Saputra langsung menjawab bahwa dirinya tak meminta apapun kepada Memes. Sebab Billy Saputra sudah merasa senang karena Memes sudah mau datang ke rumahnya. Apa sih ya ampun? Aku tuh gak pernah minta sesuatu dari Memes. Kamu niat aja aku udah senang. Kamu datang ke rumah aja aku udah senang. Jawab Billy Saputra. Memes Prameswari mengaku kaget ternyata lokasi rumah Billy Saputra tidak jauh dari lokasi rumahnya. Ternyata dekat sama rumahku, ujar Memes Prameswari. Menyambung obrolan kala itu, Billy Saputra kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya hari itu dirinya berencana untuk buka puasa bersama Memes Prameswari di restoran Padang. Namun sayang, keduanya tak mendapatkan lokasi tempat makan sebagaimana yang diinginkan karena penuh. Niatnya juga, tadi mau buka bersama tapi semua restoran penuh. Gak dapat slot kita, ujar Memes Prameswari. Billy mengunggapkan bahwa rencana untuk buka puasa bersama itu sudah direncanakan sejak dari selasa lalu. Namun keduanya telat untuk membuking restoran Padang yang diinginkan. Bunda terang-terangan beri restu kepada hubungan Billy Saputra dengan Memes Prameswari. Perjalanan asmara Billy Saputra dengan Memes Prameswari perlahan menemui jalan mulus. Pasangan presenter kondang dan sinden itu kian hari menemui dukungan dari berbagai kalangan untuk melanjutkan hubungan kejenjang pernikahan. Nah terbaru, Mama Aik Sapaan Akrab Ibu Bunda Memes terang-terangan memberi restu kepada Billy untuk mempersentingnya anak perempuan sematawayanya itu. Lanjut, kedekatan antara Billy Saputra dengan Memes Prameswari memang tengah banyak diperbincangkan oleh publik. Ali Tarot, Denny Darko, baru-baru ini mengatakan bahwa akan ada momen spesial antara Billy Saputra dan Memes Prameswari pada saat lebaran tahun 2021. Namun hingga kini, baik Memes Prameswari atau Billy Saputra belum angkat bicara soal status hubungan keduanya. Menurut Denny Darko, Billy harus mencoba mengatakan perasaan yang sebenarnya kepada Memes Prameswari. Kalau menurut saya, Bang Billy coba segera dipicarakan, segera jadian, atau kalau temenan ya temenan saja. Tapi kalau temenan apa nggak sayang? Ujar Denny Darko. Selain itu, Denny Darko pun menyarankan Billy untuk segera mengungkapkan cintanya. Karena aneh jika perempuan yang menyatakan lebih dulu. Tak hanya itu, momen lebaran dinilai sebagai waktu yang tepat untuk menyatakan keseriusan Billy kepada Memes, menurut Denny Darko. Ini adalah momen untuk Billy Saputra untuk ucapkan keseriusannya. Saat nanti setelah sakit, ini kemudian Idul Fitri, ini adalah saat This is your moment, your time. Ujar Denny Darko. Jalani dulu sama Memes, kalau nanti nggak cocok ya sudah, tapi niatnya kan positif. Nah jangan kembali ke masa lalu, tuturnya menambahkan. Tak sampai di situ, Denny Darko pun juga mengatakan bahwa keduanya akan disandingkan dalam sebuah acara televisi. Acara ini akan membuat Billy Saputra dan Memes Prameswari semakin dekat dan banyak hal positif untuk keduanya. Setelah lebaran ini, sepertinya akan ada acara khusus di mana akan digawangi oleh mereka berdua. Dan saat itu menjadi mereka akan semakin akrab, semakin bersama, dan banyak hal positif. Usai bertemu, Memes Prameswari layankan permintaan terakhir kepada Billy Saputra. Billy Saputra dan Memes Prameswari sukses menyita perhatian publik pada momen sahur segera trans itu baru-baru ini. Lanjut, Angelika Manopo atau kakak kandung Amanda Manopo menanggapi soal hubungan Amanda Manopo dengan Billy Saputra paska putus. Meskipun sudah putus, Amanda Manopo masih sering dikait-kaitkan dengan Billy Saputra ataupun sebaliknya. Segala yang dilakukan Billy Saputra sering dikaitkan dengan Amanda Manopo. Pernyataan ini disampaikan Angelika Manopo dalam YouTube Hits Infotainment pada Sabtu 8 Mei 2021. Menurut Angelika bahwa pemeran Andi dalam sinetron ikatan cinta ini juga memiliki kesibukan. Ada pun Amanda Manopo yang masih sering dikaitkan dengan Billy Saputra itu wajar dan dibiarkan komentar netizen. Semua orang berhak untuk berkomentar karena kita juga masih menjalin hubungan baik-baik saja kata Angelika Manopo. Angelika Manopo juga mengungkapkan baik dengan Amanda Manopo atau dengan dirinya hubungan dengan Billy Saputra masih baik. Walaupun Angelika tidak mengetahui secara pasti soal Amanda Manopo dan Billy Saputra. Apakah mereka hilang kontak sama sekali atau tidak karena pernah menanyakan hal itu ke Amanda Manopo. Yang pasti menurut Angelika bahwa keduanya sudah memiliki kehidupan masing-masing sibuk dengan pekerjaannya. Kalau netizen berkomentar apapun baik Angelika maupun Amanda Manopo tetap membiarkannya. BMS Prameswari beranjak dari rumah sakit disambut hadiah. Ada bingkisan dari Billy Saputra. BMS Prameswari akhirnya beranjak dari rumah sakit setelah menjalani perlawatan hampir sepekan. Perempuan kelahiran Gresik 29 Agustus 1996 itu pun kembali beraktivitas yang ditandai dengan aktifnya kembali akun Instagram pribadinya setelah berhari-hari. Pastif. Lanjut. PR Tasikmalaya Denny Darko buka suara terkait prediksi hubungan antara Billy Saputra dan BMS Prameswari. Prediksi Denny Bud khususnya berkaitan dengan hubungan Billy Saputra dan BMS Prameswari setelah lebaran. Seperti yang dilansir dari pikiran rakyat tasikmalaya.com dari kanal Youtube Denny Darko yang diunggah pada Sabtu 8 Mei 2021 Denny Darko memprediksi kondisi MMS Prameswari setelah sembuh. Pasalnya MMS Prameswari diduga mulai memikirkan jika nanti menjadi pasangan seorang Billy Saputra tentu bukan suatu hal yang mudah. Ditambah lagi banyak teror dari oknum-oknum yang tidak menyukai MMS Prameswari. Lalu dia sudah tidak kuat, dia tetap menjalani ini hingga dia sakit. Tutur Denny Darko. Lebih lanjut Denny Darko memberikan saran untuk Billy Saputra. Menurut saya, coba Bang Billy segera dibicarakan segera jadian atau kalau teman, ya teman saja. Tapi kalau temenan, apa tidak sayang? Kata Denny Darko. Denny Darko mengingatkan agar kemudian Billy Saputra dapat lebih jelas membawa hubungan dengan MMS Prameswari. Nyatakan saja. Imbau Denny Darko. Menurut Denny Darko, setelah MMS Prameswari sembuh merupakan momentum terbaik agar Billy Saputra menyatakan case series lainnya dengan MMS Prameswari. Terima kasih.